Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambil Alhamdulillah Dalam kesempatan kali ini Kita saksikan bersama Kisah pada masa permulaan Islam Yaitu kisah sepasang pohon cinta Romantika cinta urwah dan afra Alhamdulillahirrabbilalamin Kisah cinta yang terputus talinya Namun membawa kenangan sepanjang kehidupan Inilah kisah cinta urwah dan afra Yang terjadi di masa tabi'in Tepatnya di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan Kisah cinta urwah dan afra Hampir mirip dengan kisah Khois dan Layla yang terkenal Kedua insan ini sudah akrab sejak kecil Bahkan keakraban antara urwah dan afra lebih kentara lagi Karena sejak kecil urwah tinggal di rumah pamannya Dengan kata lain Sejak kecil urwah tinggal satu atap dengan afra Di rumah pamannya itulah Benih-benih cinta mulai bersemi Orang Jawa bilang Wedding tersno jalaran soko kulino Artinya Cinta tumbuh karena sering bertemu Demikianlah Urwah dan afra saling mencintai Karena sering bersama Hingga ketika usia urwah menginjak dewasa Ia berniat menikahi afra yang sangat dicintainya Urwah mengutarakan niatnya yang mulia itu Kepada orang tua afra Pamannya sendiri Ayah afra sangat senang Mendengar niat baik yang diutarakan oleh keponakannya itu Memang Sejak lama ia mengharapkan hal itu Ia berharap agar urwah menikahi afra Sebelum urwah pergi merantau Paman urwah berjanji Tidak akan menikahkan afra dengan lelaki lain Hingga urwah kembali dari perantauannya Dan menikah dengan afra Akhirnya Urwah pergi merantau Ia pergi ke Yaman Untuk menemui putra pamannya yang kaya raya Sesampainya di tempat saudaranya tersebut Urwah diberi seratus ekor unta Dengan wajah riang Urwah kembali ke kampung halamannya Untuk segera meminang afra Kekasih yang sangat dicintainya Ia telah berkorban untuk mendapatkan uang yang cukup untuk meminang sang kekasih Akan tetapi sang kekasih justru telah menjadi milik laki-laki lain Urwah merasakan sakit hati yang mendalam Hingga berdampak pada kesehatannya Ia mendadak sakit Ia susah makan dan tidur Sebab hati dan pikirannya selalu teringat pada kekasihnya yaitu afra Para tabib pun didatangkan untuk mengobati penyakitnya Tetapi kesehatan urwah tidak juga membaik Ia semakin kurus dan menderita Hingga akhirnya Urwah mengatakan kepada keluarganya Agar ia diizinkan untuk pergi ke Syam menemui afra Sebab afra adalah obat bagi penyakit yang dideritanya Urwah mengatakan bahwa dengan melihat wajah afra Hanya sekali saja Maka penyakit yang dideritanya akan sirna Ia akan sembuh seperti sedia kala Kemudian urwah pergi ke Syam dengan diantar beberapa orang dari keluarganya Sesampainya di Syam Urwah segera menuju rumah afra dan mengucapkan salam Ia tidak sabar untuk bertemu dengan afra Kemudian muncullah seorang laki-laki dari dalam rumah yang tidak lain adalah suami afra Urwah memohon kepada suami afra untuk mempertemukan dirinya dengan afra Dengan alasan hubungan kekeluargaan Akan tetapi Suami afra sengaja Mengemukakan berbagai alasan Agar istrinya tidak menemui para tamu itu Hingga akhirnya Urwah mengambil inisiatif Dengan cara meletakkan cincinnya di tempat minum tamu Lalu urwah meminta tolong kepada pembantu di rumah itu Untuk mengantar tempat minum itu kepada afra Setelah afra menerimanya Dia melihat ada sebuah cincin di tempat minum itu Afra bingung dan menebak-nebak apa maksud dari cincin itu Setelah itu Urwah kembali pulang Ia berharap pertemuannya dengan afra dapat mengobati cinta dan kerinduannya yang terputus di tengah jalan Selanjutnya ia bisa melupakan afra untuk selama-lamanya Akan tetapi hal yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan Setelah bertemu dengan kekasih Derita cinta urwah justru semakin parah Urwah tidak bisa melupakan afra Ia mabuk kepayang kepada afra Meski ia sadar bahwa afra telah menjadi milik laki-laki lain Derita cinta membuat urwah semakin merana Ia jatuh sakit dan sakitnya dari hari ke hari semakin bertambah parah Bukan sakit biasa tetapi sakit karena cinta Dalam tidurnya urwah selalu mengigo menyebut nama afra Beberapa tabib sudah memberi resep obat Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh juga Hingga akhirnya Nyawa arwah terlepas dari raga Ia meninggal dunia dalam keadaan menanggung beban cinta Ia meninggal tidak lama setelah kematian urwah Keluarga afra berunding bahwa jenazah afra akan dimakamkan di samping makam urwah Rencana itu disetujui Akhirnya jenazah afra segera dimakamkan di sisi makam urwah Usara dua kekasih itu seakan menjadi kenangan abadi bagi generasi berikutnya Konon diceritakan bahwa dari pusara dua kekasih itu tumbuh dua pohon yang sangat aneh Tidak ada seorang pun di kalangan bangsa Arab yang pernah melihat pohon seperti itu sebelumnya Lebih aneh lagi Dua pohon itu terus tumbuh hingga salah satunya melilit yang lainnya Wallahu'alam biswab Demikianlah kisah cinta ini terjadi pada masa awal Islam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!